Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu lagi di channel Wawan Hidam Hari ini kita akan bicarakan bagaimana kapal kargo yang terbangun dari besi guys itu tidak tenggelam di laut padahal kapal kargo itu itu masanya ratusan ton ini guys saya punya besi ini sama guys besi guys ketika saya masukkan dia tenggelam, kenapa kapal kargo yang ratusan ton itu tidak tenggelam, oke guys mari kita pelajari di buku teks itu sering disebutkan bahwa rho besi yang besarnya adalah 79.600 kilogram per meter kubik ini jauh lebih besar daripada rho air yang besarnya cuma 1000 kilogram per meter kubik lalu apa itu rho rho adalah density atau kerapatan kita mengenalnya masa jenis suatu bahan itu memiliki kerapatan gas kerapatan material berarti besi memiliki kerapatan yang lebih besar daripada air karena itu ketika dimasukkan besi itu ke dalam air maka dia tenggelam lalu bagaimana dengan kapal kargo itu oke guys berarti kita harus menelit dikit apa itu rho rho ini guys ini adalah besarnya rho adalah masa per volume guys nah mari kita mulai dari sini guys ini saya punya pasir dan air pada posisi saya masukkan pada kap yang sama guys sehingga ini volumenya kira-kira sama gitu ya guys ya oke mari kita timbang dulu masa pasir di dalam volume yang sama nantinya guys kita dapatkan angka guys syaratnya adalah volume sama berapa besar masa pasir adalah 120 gram atau ini 0,120 kilogram oke guys lalu berapa besar masa air dalam volume yang sama guys ternyata besarnya adalah masa air dalam volume yang sama saya tidak bisa mengukur volumenya guys karena ini di rumah ini adalah 100 gram atau 0,100 kilogram sekarang kita tahu bahwa karena volumenya sama volumenya sama guys karena itu rho pasir sekarang lebih besar daripada rho air dan kita bisa buktikan bahwa pasir akan tenggelam di air guys dia ada di bawah hal ini karena lihat guys rho pasir lebih besar daripada rho air saya punya malam jika ini saya masukkan ke dalam air dan kita lihat apa yang terjadi ternyata malam tenggelam guys apa kesimpulannya tentu saja sekarang rho malam ini lebih besar pada rho air karena itu dia tenggelam tapi guys perhatikan jika sekarang saya membuat malam ini sekarang malam saya bikin berluasan guys ini adalah luasannya guys kita coba dan walah malam ini tidak tenggelam lihat guys ternyata malam yang tadi tenggelam karena emang rho nya lebih besar ternyata sekarang dia mengapung guys dan lihat strukturnya ini ada luasan dan cekungan guys dua hal itu guys yang akan kita selidiki luasan dan cekungan bentar ya guys ini adalah wah ini kena air ini adalah pole atau apa yang namanya tray saya ini adalah air dan ini adalah kapal saya guys lihat bentuknya guys seperti ini nah tadi saya buat seperti ini guys nah ada dua kuncinya guys yang pertama adalah ini guys kedalaman ada kapal yang bagian kapal yang tenggelam ini kedalaman dan lihat ini penampang dari bawahnya guys ada luasan air ini memiliki tekanan ke segala arah jadi disini ada air yang menekan ke dinding disini lebih besar tekanannya disini jauh lebih besar guys tekanannya nah perhatikan tekanan P itu adalah gaya persatuan luas lihat ini guys dan berapa tekanan yang ada di dalam fluida ini kita ambil rumus jadinya saja guys tekanan yang ada di dalam fluida ini adalah Rho G H ini adalah tekanan berarti tekanan dan kedalaman itu sebanding guys semakin dalam dia semakin besar tekanannya dan kita lihat jika sekarang ini kita ekspresikan dalam bentuk lain gaya itu adalah tekanan dikali luasan saya pindah ke sana guys maka apa yang terjadi lihat air menekan dari permukaan kapal dari bawah ya guys menekan seluruhnya seberapa besar seluruh seluruh luasan ini menekan dan berapa besar tekanan besar tekanan itu adalah sebanding dengan H atau kedalamannya jadi jika dia semakin dalam tekanannya semakin besar ini yang sebut dengan bionc force atau gaya apung net semuanya ini dia akan memiliki gaya apung gaya apung nah kapal ini memiliki gaya berat besarnya masa kali gravitasi nah ketika dia mengapung seperti ini maka pasti guys kita akan pahami bahwa gaya apung lebih besar daripada gaya beratnya maka dia mengapung padahal untuk dapatkan gaya apung maka variabelnya adalah kedalaman dan ini guys luasan jadi semakin besar luasan semakin semakin besar luasan akan muncul gaya apung yang semakin besar pula karena itu kapal kecil muat dengan muatan yang sedikit kapal yang jumlahnya muatannya sampai 100 ton dia akan punya luasan yang sangat besar besar sekali oke guys itu adalah prinsip dari bagaimana kapal dengan row row besi yang jauh lebih besar daripada row air dia bisa mengapung di atas air jawabannya adalah kedalaman dan luasan dan itu terlihat di kapal buatan saya dari malam row malam jauh row malam lebih besar daripada row air tapi dia mengapung karena saya bikin dengan luasan dan ada kedalaman karena tadi ada lekukan oke guys mari kita sedikit hal lain lagi ini lihat lihat ada cekungan ya cekungan berarti ada kedalaman ini ada kedalaman semakin masa yang ada atau kargo muatan semakin besar maka gaya beratnya semakin besar jika luasannya tidak mengimbangi kedalamannya juga tidak mengimbangi maka dia akan tenggelam wuh luar biasa guys fisika is kokil fisika is fun dan kita ketemu lagi di analisa-analisa alam lain yang lebih gokil ciao assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh